Intro Gibran Raka Bumi Ngeraka resmi diumumkan sebagai calon wakil presiden Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. Perhubungan tersebut disampaikan pada minggu 22 Oktober malam di kediaman Prabowo Subianto. Sering dengan hal itu rupanya Gibran belum mengajukan surat pengunduran diri sebagai kader PDIP. Dikutip dari tribunews.com, Ketua DPP PDIP Puan Maharani berkatakan Gibran sempat menemuinya sebelum dideklarasikan menjadi cawapres. Namun dalam pertemuan itu tidak ada pembahasan mengenai pengunduran diri Gibran dari PDIP. Hal itu disampaikan oleh Puan Maharani saat ditemui di Tugu Pahlawan Surabaya Jawa Timur pada minggu 22 Oktober. Puan pun terlihat santai menanggapi kabar hengkarnya Gibran dari partai yang membesarkan namanya itu. Sam terkabar bahwa putra sulung Presiden Jokowi itu bakal pindah ke Partai Golkar. Diberitakan sebelumnya wali kota Solo itu resmi digandeng Prabowo Subianto untuk maju dalam Pilpres 2024. Namanya diusung oleh semua partai politik di Koalisi Indonesia Maju. Gibran Raka Bumi Raka didapuk sebagai baca wapres Prabowo setelah semua ketua umum partai politik di Koalisi Indonesia Maju menggelar pertemuan dengan Prabowo. Rapat itu digelar di kediaman Prabowo di kawasan Kertanegara nomor 4 Jakarta Selatan. Lebih lanjut Prabowo dan Gibran bakal mendaftarkan diri sebagai capres dan cawapres ke KPU pada Rabu 25 Oktober mendatang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!